Mulai di situ, mulai dari pekerjaan, dari berbagi waktu, apa saja bisa. Laki-laki bisa jadi MC, perempuan juga bisa. Itu untuk kegiatan-kegiatan sudah harus dimulai, artinya akhir malam-malam udah lah laki-laki aja perempuan nggak. Bisa laki-laki, bisa perempuan, cuman mulailah dipertimbangkan efisiensi, efisiensi waktu, tenaga, dan lain-lain. Itu kalau untuk kegiatan ya, jadi laki-laki dengan perempuan setara, bisa melakukan apa saja. Jadi kalau mau nanya dimulai dari mana, ayo dimulai hari ini, membantu. Ada kawan yang disuara usul lagi didiskriminasi, ayo kita bantu sama-sama. Kalau dia perempuan, laki-laki juga harus menyuarakan perempuan terutama. Ini kadang-kadang banditnya perempuan juga. Sok cantik katanya, padahal memang cantik. Cuman karena kita pala, anget, terus kita pula pembuli utamanya. Aturannya biarpun nggak senang, nggak pala kenal kali aku. Cuman cocok juga lah. Udah selesai di situ, jangan terus kadang kita pembuli nomor satu. Untuk ngapain pun, ku tengok, gendut kali pun. Tapa pakai bajunya, kampungan kali. Cuman nggak, nggak perlu pun kita perempuan kadang ikutlah mendiskriminasi kawan kita. Ya udah biar aja lah kayak gitu. Cuman kalau dirasa malam roknya pendek kali, kita ingatkan, wajar. Kok pakai dulu sarung ya? Agak dingin ku tengok. Nggak apa-apa. Cuman cantik kali, gini-gini. Keseringan kita kayak gitu. Sehingga kawan pun, tahulah kan, ini ilmu menepuk. Eh, langsung nengok. Ih, aku tengok pun cantik kali. Udah, tambah lah yang benci daripada yang sayang. Nah, itu juga perempuan sama perempuan juga. Kalau dia salah, ingatkan. Kalau kita nggak berani ingatkan, tepuk lusti. Ingatkanlah kakak itu, aku segan. Nah, itu saling mengingatkan. Jadi, di mana mulainya saling mengingatkan dan saling berbagi peran. Jadi, nggak boleh ya gitu kalau perempuan ini bisingkali. Udah, selesai. Nggak diingatkan. Ingatkan, kak, kok bisingkali. Jangan kayak gitu, kak. Lain kali ya, jangan gitu ya, kak. Udah, selesai tugasmu. Nggak mempan juga, bisikkan sama kawan yang lain untuk mengingatkan. Jadi, disitulah mungkin ya bahasa anak-anaknya nggak ciangek. Jadi, harus sampaikanlah apa yang perlu disampaikan. Jadi, keren ya. Laki-laki udah mulai nanya. Kami ngapain? Ya, betul itu. Cocok. Mantap, Dek. Terima kasih. Jawaban, eh, jawaban. Pertanyaannya luar biasa. Kalau ditanya komitmen ya, kita kan sama-sama lah. Ya kan? Dari aktivis, terutama aktivis perempuan. Pasti tahu lah visi-visinya seperti apa. Nah, ketika kita masuk gitu kan, atau kita berpikir lah sebelumnya kita masuk seperti saya, seperti Kak Ruth gitu kan, yang kemudian dibesarkan di dunia aktivis gitu kan. Aktivis anti korupsi, aktivis perempuan, kita sudah berkomitmen dari awal bahwa ada sebuah sistem yang kemudian harus dirubah. Sistem yang harus dirubah. Sistem yang harus dirubah. Nah, inilah kemudian komitmen itu yang bisa kita kontribusikan ketika duduk. Baik itu kemudian sistem di internal partai itu sendiri maupun sistem yang ada di luar partai. Di luar partai itu adalah ketika duduk sebagai penyelenggara negara. Karena mempunyai mimpi itulah kemudian bagaimana kita merumuskan mimpi itu, membangun mimpi itu. Kalaupun kemudian, ya kita pasti akan berhadapan dengan resiko-resiko mengenai persoalan di internal partai itu sendiri. Tetapi kita bicaranya adalah sampai sejauh mana derajat atau tingkat idealisme kita. Itu yang kemudian harus kita tanamkan. Kita memiliki idealisme yang cukup tinggi gitu kan dari apa di diri kita. Itu yang harus kita pegang. Ya kan. Kalaupun kemudian instruksi partai tidak sesuai dengan idealisme saya. Idealisme ini kan sudah melekat di dalam diri kita. Tidak mungkin kemudian copot begitu saja idealisme yang ada di kita. Saya mungkin itu menjadi sebuah bagian dari resiko-resiko yang kemudian harus kita hadapi. Dan mungkin juga, karena kita punya mimpi ada beberapa hal yang mungkin nantinya di partai politik yang mungkin harus dirubah, ya kita mencoba untuk merubah itu. Karena itu adalah mimpi yang harus kita wujudkan. Kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya kan, yang kita impikan nantinya, ini menjadi sebuah bagian dari strategi yang harus kita desain lagi. Bisa-bisa kemudian kalau tidak kemudian sama dengan idealisme, ya pernah kan kita dengar seperti, siapa artis, siapa itu Kak Ruth? Si Re, siapa itu? Dari partai apa, dari artis, bukan, 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 yang akhirnya kemudian dia mengundurkan diri. Karena tidak sesuai dengan idealisme yang kemudian, no, perempuan pokoknya, perempuan, cewek penyanyi, ya kan. Itu tahun kedua, tere, tere, sorry, tere. Karena tidak sesuai dengan apa, tidak sesuai dengan idealismenya. Susah untuk merombak, apa namanya, sistem yang ada di kepartean, kan gitu. Nah itu menjadi sebuah apa, sebuah resiko kita lah, ya kan. Nah ini yang perlu kita pikirkan bareng ya Kak Ruth, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tadi ya, itu jawaban saya ya, Kak, mudah-mudahan puas. Nah, kalau tadi muncul ya, sebuah permasalahan di kampus, kemudian sebuah permasalahan sistem di pemerintah, kenapa kemudian masyarakat juga kemudian menjadikan pemimpin yang korup karena masyarakat, kan gitu. Kemudian ada soal penegakan hukum. Ketiga-tiganya sebenarnya kalau kemudian, ini kesimpulan saya sebenarnya. Ini bicara soal sistem oligarki yang sudah ditancapkan, ya kan. Ditancapkan. Kenapa saya bilang bahwa oligarki itu ditancapkan, ya kan. Sehingga itu tidak kemudian mengalami perubahan. Sistem yang dilanggengkan. Sehingga apa? Satu, tidak ada keterbukaan, ya enggak. Kedua, masyarakat tidak dibiarkan berpikir kritis, ya enggak. Karena sistem oligarki yang ditancapkan tadi, ngapain gak aku ngikut-ngikutkan masyarakat? Ngapain kemudian staff-staff saya di ASN itu kritis? Ngapain? Ya kan? Kalau kemudian tidak kritis, kemudian masyarakat akhirnya dianggap bodoh, ya kan. Kemudian ini tertutup, akhirnya apa? Para orang-orang yang menancapkan oligarki itu akan lebih mudah bergerak. Ya atau tidak? Sadar atau tidak sadar, mohon maaf. Apakah sumut kemudian bisa dikatakan oligarki itu sudah tertancapkan? Sehingga membuat masyarakat itu tidak kritis. Sehingga mahasiswa umpamanya di sini sudah tertancapkan sistem diusu seperti itu. Ya kan? Akhirnya tidak terbuka, tidak transparan, tidak akuntabel. Kan begitu? Kalau kemudian oligarki itu tidak dilanggengkan, kemudian itu diberhanguskan, satu, pasti akan terbuka. Kedua, adanya peningkatan kapasitas terutama bicara soal kesadaran politik itu tadi. Kesadaran mengenai hak-haknya. Ya kan? Itu dicas terus. HP aja perlu dicas, apalagi kita. Ya enggak? Ya kalau tidak ada itu. Nah itu yang seharusnya memfasilitasi siapa? Yang memfasilitasi negara. Yang memfasilitasi pemerintah di sini. Duatnya banyak untuk apa? Kan gitu. Ya diberikanlah kesadaran kritis pada masyarakat. Ya kan? Oh ini tidak boleh. Ya ini kenapa kemudian masyarakat itu terlena dengan hak-hak-hak ini karena dilanggengkan. Ya kan? Karena mintanya macem-macem, akhirnya keluarlah produk pemimpin seperti itu. Kan gitu. Karena memang tidak ada muatan-muatan itu terhadap masyarakat. Gitu loh. Seperti yang tadi disampaikan, pendidikan kritisnya tidak berjalan. Pendidikan politiknya tidak berjalan. Makanya fitra. Teman-teman ya, teman-teman fitra. Saya bukan lagi fitra soalnya. Waktu saya bergabung di fitra dulu, akhirnya kan bikin pendidikan-pendidikan kritis itu terhadap masyarakat. Kan gitu. Ya kan? Kenapa pemerintah, terutama pemerintah selumur duitnya banyak, kenapa tidak bikin pendidikan-pendidikan politik seperti itu? Kalau bikin pendidikan politik seperti itu, kalau masyarakatnya kritis, tidak langgeng. Ya kan? Tidak bisa apa-apa. Kan gitu. Ya kan? Nah, itulah hal-hal yang kemudian menjadi bagian dari pemikiran kita. Bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat ikut terlibat di dalam melakukan pendidikan kritis itu. Ya kan? Banyaklah kanal-kanalnya. Nah, kemudian saya ini, tergeliti dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Apa? Stereotype. Stereotype yang akhirnya berpengaruh pada, berdampak pada marginalisasi. Akhirnya terpinggirkan. Ah, jangan berteman sama itu. Ya kan? Itu perempuan nakal. Kan kalian enggak tahu. Ya kan? Dia nakal terbaik. Hanya karena urusan pakaian begitu. Ya enggak? Merekonstruksi pemikiran itu. Kalau sudah bisa merekonstruksi pemikiran itu, pasti akan ada tindakan. Ya kan? Tindakannya itu tadi. Ada pembagian peran. Kan ya gitu. Bisa memisahkan antara apa? Antara kodrat dan bukan kodrat itu tadi. Gitu loh. Ya kan? Nah. Merekonstruksi bahwa perempuan itu urusannya di dapur saja. Urusannya di kasur saja. Urusannya di sumur saja. Kan begitu? Merekonstruksi dulu. Ya, membangun pemikiran itu terhadap perempuan. Kalau enggak kayak begitu, nanti ya susah lagi. Ya kan? Kalau hanya pembagian peran, yaudahlah. Nanti aku masak, aku ikut masak. Tapi ininya tidak dipenahi dulu. Dulu. Salah nanti. Mohon maaf. Kenapa kemudian aturan-aturan kita, ya kan? Aturan-aturan yang ada di kita, baik itu nasional, baik itu di pemerintahan daerah, gitu kan? Kenapa masih sifatnya maskulin? Karena pemikiran ini kita tadi, yang tidak berubah, sifatnya maskulin. Kenapa saya bicara maskulin? Ya kan? Karena aturan-aturan itu tidak mengedepankan persoalan ketidakadilan itu. Ya kan? Aturan-aturan.